Intro Anjong guys Halo sobat-sobat yang debak Bertemu lagi disini di channel ini Di channel saya Alpi Andi atau Alpi Andi Tepraja atau apalah Silahkan manggil gue Apa? Kembali lagi di konten pembahasan Tapi kali ini Ini bukan bahas sotwe ya Ini kayaknya bakal gue masukin Konten bibimbab kayaknya Kalo kemarin kan gue bikin bibimbab Yang nasar itu Gak jelas singkatannya Bibirmu terasa lembab Kalo gue sekarang udah punya Singkatan yang benernya Bibimbab ya itu Bincang-bincang Sampai bibirmu terasa lembab Tetep ada lembabnya Jadi kali ini gue mau bahas Soal keris Tapi bukan keris senjata tajam Yang saya maksud Dan pembahasannya bakal agak serius sedikit Karena ini masalahnya Masalah serius gitu loh Jadi kalo ada yang masih komen Bang lu napas aja gue ngakak Ada yang salah dengan otak anda Kali ini kita akan membahas Sebuah kasus kriminal Yang sedang dialami oleh Salah satu mantan idol Agency Gimana ya biar gue gak Dibilang bawa-bawa Yang udah lalu Nama agency-nya itu Sangat mantap Sangat mantap entertainment Tapi udah mantan Dan kasus ini juga Sempet rame Beberapa hari yang lalu Dibikin Jadi gue emang Udah lama sebenernya mau bahas ini Dari beberapa hari yang lalu Cuma gue Nahan-nahan untuk Melihat bagaimana Perkembangan dari kasusnya Dan gue makin tidak sabar Akhirnya malam ini Gue langsung shooting Karena udah gak sabar lagi Ingin membahas gitu Dan sampai saat ini juga Kasusnya masih dalam penyelidikan polisi Jadi belum bener-bener Kondisinya belum rampung ya Buat yang udah siap dengerin Dan open-minded Orangnya silahkan Anda lanjut videonya Tapi buat Anda yang sensitif Dan gampang kesulut Saya tekankan Ini konten Bukan untuk Anda Dan juga gue minta tolong Kalau nanti misalnya Kasusnya ada perkembangan terbaru Jangan dihujat Tapi tolong dibetulkan Atau ditambahkan Di kolom komentar Seperti itu ya Jadi Saya disclaimer dulu Biar kita sama-sama Sharing ini Mengenai kasus ini Karena gue juga jujur Kepo sampai gue cari tahu Banyak di Beberapa portal berita Kepop Di Instagram Di Twitter gitu ya Yaudah lah Langsung aja kita mulai Pembahasan mengenai Kasus dugaan Pemerkosaan oleh Si Chris Wu Jadi buat yang gak tahu Chris Wu ini siapa sih Jadi Chris Wu ini adalah Mantan idol Yang pernah debut di Korea lah Ini biar gue kagak Terkesan bawa-bawa Grup lamanya ya Jadi gue bilang kayak gitu Dia adalah mantan idol Kepop Yang sekarang Sudah balik ke negara asalnya Dan terjadilah Kasus Dan si Chris Wu ini Sempet sukses banget Setelah dia kembali ke negaranya Sepulangnya dia dari Korea Bahkan sampai Museum Wax Madame Tussauds aja Itu sampai bikin patung Replikanya si Chris Wu ini Saking suksesnya dia Pokoknya kalau udah dibikin replikanya Sama museum itu Udah valid loh Suksesnya Udah valid loh terkenalnya Bahkan artis-artis di Indonesia pun Belum sampai dibikin patung replikanya Sama si Madame Tussauds gitu Kayak misalnya Aldebaran Ronaldo Wati Sintong Terus ya di Sembako Itu belum Belum ada yang masuk Tapi ini Chris Wu Sudah masuk ke Madame Tussauds Sudah dibikin patung replikanya Bahkan Saking terkenalnya dia Di Cina Akun Weibo nya itu Menjadi akun nomor satu Weibo di Cina Itu sampai 50 juta orang Pengikutnya Lu bayangin Bahkan follower Instagramnya Ayu Ting Ting pun Belum sampai segitu Kenapa tiba-tiba Kayu Ting Ting Hes tolong dikat nanti Diomelin ayah rojak Tapi sayang banget nih Setelah sukses Ya kan Mengalami kesuksesan Kekayaan Harta melimpah Karir menanjak Nah di Juli 2021 Sepertinya karirnya Bakalan terjun bebas Sebebas-bebasnya nih Sebabnya adalah Kasus dugaan pemerkosaannya Itu naik ke publik Tepatnya itu dimulai Kalau nggak salah Tanggal 8 Juli ya Yang berasal dari Seseorang bernama Du Meizu Gue nggak tau bacanya gimana ya Nah si Du Meizu ini Bikin thread lah Di Twitter Eh di Twitter Di Weibo Kenapa di Twitter Nah threadnya itu cukup panjang Yang isinya adalah Dugaan pelecehan Si Chris Wu Terhadap anak-anak Di bawah umur Wow Dan juga katanya Chris Wu ini Selain dia melecehkan Dia juga mengincar Nah ini nih Yang kalau kita pikir Ini gila Predator coy Mengincar dan melecehkan Anak di bawah umur Astagfirullahaladzim Istikpar lu Chris Wu Nah pada hari itu juga Setelah threadnya rame Langsung dari pihak Chris Wu Itu mengambil jalur hukum Dan membantah Mereka menyatakan Pernyataan Du Meizu itu Cuma fitnah Katanya Dan Du Meizu ini Dianggap pansos Dan ingin menjatuhkan Karir Chris Wu Oleh pihaknya si Chris Wu Nah pernyataannya Du Meizu ini Juga diperkuat Dengan adanya Bukti foto Yang sudah beredar Di tanggal 3 Juni 2021 Fotonya biar gue kasih lihat ya Nah di foto itu Bisa kita lihat Bahwa si Chris Wu Sedang di dalam bioskop Bersama seorang wanita Yang bernama Chen Ziyi Media di Cina pun Memberitakan bahwa Foto itu diambil Di sebuah bioskop Yang bernama Wanda Cinema Dimana saat itu Si Chris Wu Dikabarkan Menyewa Bioskop itu Hanya untuk Beliau Dan juga si Chen Ziyi ini Jadi cuma berdua Gitu Wah Karena dia kan Public figure Gitu Ya punya uang Ya udah nyewa Satu studio Gue juga Kalau jadi dia Punya banyak duit Pasti gue sewa Satu studio Bahkan gue sewa Satu bioskop Bisa jadi Untuk pacar gue tercinta Nah si Chris Wu Dikabarkan Menyewa Satu studio itu Agar bisa Menikmati Waktu berdua Saja sama si Chen Ziyi Biar terasa Eksklusif Dan juga Private Gitu ya Cuma mungkin Kalau foto itu Naiknya pada tanggal 3 Juni Waktu belum ada Pemberitaan Dugaan Pemerkosaan ini Mungkin Respon netizen Bakal biasa-biasa aja Dan mungkin dia Netizen juga Bakal menyangka Aduh yaudahlah Chris kan public figure Mungkin dia malu Kalau dia sebenernya Suka nonton Bobo-boy yang di teater Kita gak tau juga Mungkin dia juga malu Kalau misalnya Netizen tau Bahwa dia suka nonton Upin-Ipin Pake dabing bahasa Arab Kan malu pasti Balik lagi ke Threatnya si Dumeizu tadi ya Dari info yang gue dapet Diduga Si Dumeizu ini Adalah mantan Pacarnya si Chris Wu Tapi ini baru diduga ya Belum tau Kejelasannya ini Bener apa kagak Si Meizu ini Menjelaskan di thread Bahwa ketika Dia berusaha serius Untuk menjalin hubungan Dengan si Chris Wu Chris Wu-nya malah Ngajak kencan Banyak wanita-wanita lain Dan tidak sedikit Cewek-cewek yang diajak Kencan sama si Chris Wu Ini adalah temannya Dari si Dumeizu ini sendiri Kayak Ngapain lu Lu lagi PDKT sama cewek Terus lu Selingkuh Ngegebet Temen satu circle-nya Ini tidak masuk logika saya Gitu Untuk Bapak Chris Wu Apalagi cewek-cewek Kan udah pasti lu digibahin Gitu Kayak langkah yang salah Diambil oleh seseorang Si Chris katanya Sampai bikin Akun WeChat Tersendiri Yang khusus Untuk mencari cewek Meizu juga menyimpulkan Bahwa cewek-cewek Yang diajak kencan Sama si Chris Wu ini Umumnya adalah Kelahiran tahun 2000an Yang mana ini cukup jauh Si Chris Wu ini Soalnya si Chris Wu ini Kelahiran 90 gitu Dia ngincernya Yang tahun 2000an Nah kebanyakan targetnya ini Adalah siswi SMA Yang udah mau lulus Yang sekitar umur 17 sampai 18 lah Masalahnya gue aja Yang macarin PDANIM Kita beda 6 tahun Itu udah ngerasa Om-om gitu gue Ini jauh loh ini Dua digit bedanya Masalahnya Nah sepik-sepiknya Atau modusnya Bapak Chris Wu ini Katanya adalah Dia pura-pura Nyari model cewek Untuk MV terbarunya nanti Ini kalo di Indonesia Ini udah triknya Klasik banget ini Udah klasik banget Itu udah Trik lama itu Tapi mungkin disana Lagi ngetrend ya Trik menggayat cewek Seperti itu ya Yang penting si ceweknya itu Dateng dulu Ketempat Chris Lalu diajak bermain Drinking games Buat yang gak tau Drinking games Silahkan google Apa itu games Drinking games Intinya gamesnya adalah Yang kalah harus Minum alkohol Sampai mabok Beberapa cewek Ada yang menolak Memang karena Takut ya kan Tapi ada juga yang Menerima Yang mengiakan Karena Si Chris Modusnya bilangnya adalah Yaudah Ntar gue jagain Pas lo mabok Ya Allah itu Yaudah itu Si Chris Kalau udah ceweknya kegoda Kayak gitu Udah mengiakan Langsung dieksekusi Bungkus Nah si Meizu ini Nah si Meizu ini juga Dia bilang Dia sudah sering Diteror sama cewek-cewek Yang ngakunya itu Udah jadi pacar Chris Wu juga Dan itu Dan itu selalu membuat Si Meizu ini Overthinking Tiap malam gitu Dan si Meizu juga Bercerita tentang Sulitnya dia bertahan Dari cyberbullying Dan juga bahkan Ada ancaman Pembunuhan Dari fansnya Chris Wu Pada saat itu Tapi Meizu memutuskan Dia harus tetap bertahan Untuk membela dirinya sendiri Dan juga Para korban Dari Si Chris Wu ini Terutama Gadis-gadis Yang di bawah umur Aduh Harusnya masa depannya Masih cerah banget itu Dua hari kemudian 10 Juli 2021 Si Meizu juga menyatakan Bahwa dia akan Mengambil jalur hukum juga Ya karena dia udah dilaporin Akhirnya dia bales Ngelaporin balik Ingin mengambil Jalur hukum juga Meizu juga mengatakan Bahwa dia siap Bekerjasama sama Korban-korban Chris yang lainnya Untuk mengumpulkan Barang bukti Dan diserahkan ke polisi Nah yang gue kaget Tanggal 17 Juli nih Tiba-tiba Si Meizu Meng-share lah Surat persetujuan Dari pihak Chris Untuk menyelesaikan Kasus ini Hah? Kok gitu? Tiba-tiba Ini berarti ada sesuatu nih Kenapa tiba-tiba Tadinya kontra Dan membantah Tapi tiba-tiba Ingin menyelesaikan Kasusnya Tapi ada yang janggal nih Dari isi surat tersebut Isi dari suratnya Bisa dibilang Malah mengancam Meizu Karena ada upaya Untuk menjebak Dari pihak Chris Wu Untuk si Meizu ini Dipenjara melalui Kasus penggelapan pajak Kenapa jadi Kasus penggelapan pajak? Itu dia Itu dia yang bikin gue Hah? Kenapa ya? Tiba-tiba jadi Di Istilahnya apa ya? Black campaign kali ya Kalau disini ya Tiba-tiba jadi Terkena kasus penggelapan pajak Nih si Dumeizu ini Nah tanggal 18 Julinya Si Dumeizu Membuat sebuah ultimatum Untuk Chris Wu Di akun Weibo nya Jadi dia ngasih waktu 24 jam Untuk Chris Wu Jadi dia minta si Chris Wu ini Mengadakan konferensi pers Untuk meminta maaf Mengakui kesalahan Dan juga menyatakan Bahwa si Chris Wu ini Bakal mundur dari Industri hiburan Cina Wow Cukup berani Nah kalau tidak Si Dumeizu ini Mengatakan bahwa Dia akan membawa Kasus ini Untuk lebih jauh lagi Pada postingan itu juga Si Dumeizu mengatakan Bahwa Chris ini Punya Sebuah penyakit Menular seksual Hah? Keterangan Meizu ini Diperkuat sama Orang-orang yang sedang Atau pernah Bekerja sama Dengan Chris Wu Nah si Dumeizu ini Juga membongkar Bahwa dia sempat Dapet tawaran Sogokan Dari pihak Chris Wu Agar si Dumeizu ini Mau menghentikan Kasusnya Wah Seru nih Dan nilai Sogokan ini Kalau dirupiahin Bener-bener Sangat-sangat fantastis Mulai dari 182 Sampai 455 Miliar rupiah Kalau dirupiahin Tapi Dumeizu Tentu saja Menolaknya Dan juga Dia berniat Untuk melanjutkan Kasus ini Pada postingan selanjutnya Juga si Dumeizu ini Memberikan ultimatum Lagi buat Pihaknya Chris Wu Dalam 72 jam Si Chris Wu Harus menulis Surat permintaan maaf Yang ditulis tangan Untuk semua Korbannya Dan dia juga Meminta bahwa Chris Wu Segera mungkin Pergi dari Cina Dan jangan pernah Kembali lagi ke Cina Dan rangkaian Postannya si Dumeizu ini Pada hari itu Mendapat banyak Ya mendapat banyak Dukungan lah Dari netizen-netizen Di sana Nah karena Posannya rame Di reply-replyannya Juga itu Banyak yang ternyata Mantan-mantan Korbannya si Chris Wu Juga pada speak up Tuh di Weibo itu Nah beberapa Di antara korban-korbannya Si Chris Wu ini Itu rata-rata Model Penyanyi Atau bahkan dari kalangan Dan kebanyakan dari mereka Juga memang Masih berumur Belasan tahun loh Salah satu postingan Yang mendapat banyak Sorotan adalah Postingan pada tanggal 19 Juli 2021 Yang diposting oleh Seorang member Girl Group SNH48 Kalau disini Kayak JKT48 Gitu lah Orang tersebut Bernama Zhang Dansan Pada posan tersebut Si Zhang mengupload SS-an Istilahnya Screenshotan Chatnya dia Sama Chris Wu Di tahun 2020 Yang secara keseluruhan Isinya cuma Si Chris Wu lagi Sepik-sepik iblis Ada chatan si Chris Lagi memuji-muji Si Zhang Secara berlebihan Dengan tujuan Supaya Ya apalagi lah Kalau bukan Bisa ngedate Sama si Zhang Ada satu Part chat Si Chris Wu ini Ke si Dansan ini Yang di awal-awal Dia bilang kayak gini Kalau diterjemahin Kayak gini ya Are you guai Guai ini Atau guai ini Kalau di Bahasa Mandarin Ini kalau diterjemahin Artinya Anak baik ya Kenapa harus Pakai istilah guai Gitu loh Dan hal ini jelas Membuat si Zhang ini Tidak nyaman Karena pada saat itu Si Zhang ini Umurnya udah 23 tahun Chat itu terus berlanjut Dengan keadaan Ya sebenernya Si Zhang Dansan ini Udah gak nyaman Sebenernya chatan Nama si Chris Wu Tapi karena gak enak Mungkin akhirnya Dibalas-balas-balas terus Sampai akhirnya Mereka bertemu nih Di tahun yang sama Tapi gue gak tau Tepatnya kapan ya Tapi disitu Si Zhang Dansan ini Juga nge-post Tentang curhatan dia Sama temennya Yang nyeritain Tentang pertemuan dia Sama Chris Wu Si Zhang Dansan ini Curhat ke temennya Awalnya Pertemuan dia Sama Chris Wu Itu kayak normal-normal aja Tapi makin lama Tapi makin lama si Chris ini Makin annoying Makin ganggu Si Chris ini cerita Bahwa dia adalah Orang yang keinginannya Selalu kesampean Yang intinya Kalau diterjemahin Mungkin kayak gini ya Gue kalau lagi suka Mobil yang itu Ya mobil itu Harus gue punya Begitu juga dengan wanita Kalau gue lagi suka Cewek itu Ya cewek itu Harus jadi milik gue Dan itu disampaikan Dari si Chris Ke Zhang Dansan Di awal pertama Mereka ngedet Hey Kok bisa Kepikiran Menyampaikan kata-kata itu Mengeluarkan kata-kata itu Dari congormu Pada pertama kali ngedet Bapak Chris Di hari yang sama juga 19 Juli 2021 Di Weibo Trending topik Girls have girls Disebabkan banyak Perempuan yang speak up Atas perlakuan Chris ke mereka Akhirnya semua produk Yang menjadikan Chris Wu Sebagai brand ambasador Memutus paksa Untuk apa ya Untuk mengakhiri Efek negatifnya Lebih jauh Biar tidak kena Ke brandnya gitu Kan bahaya Karena posisinya Si Chris Wu ini Pada saat itu Udah mulai sulit Mengelak dah pokoknya Bukti udah Terlalu banyak Dan buktinya itu Gak cuma bersumber Dari satu orang Masalahnya Jadi untuk dikatakan Sebuah fitnah itu Susah ya Bahkan drama Yang lagi ongoing Yang dimana ada Chris Wu di dalamnya Pada saat itu Langsung diganti Aktornya Jadi bukan Chris Wu lagi Hingga pada akhirnya 22 Juli 2021 Kepolisian Distrik Cao yang Gue gak tau bacanya gimana Cao yang Pokoknya Itu merilis statement Di Weibo Bahwa mereka telah Melakukan Investigasi Terhadap Chris Wu Dan pada saat itu juga Chris Wu ditetapkan Sebagai tersangka Seorang pengacara Bernama Zhang Qi Wai Gue gak tau bacanya gimana Memberikan pendapat Atas kasus ini Menurut beliau Kasus ini Sangatlah kompleks Karena banyak sekali Opini publik Yang akhirnya berpengaruh Ke jalannya kasus ini Beliau juga menambahkan Bahwa pihak polisi Harus bener-bener Hati-hati Dan teliti Untuk melakukan Investigasi ini Kasus Chris Wu Akan diproses Oleh kejaksaan Untuk ditetapkan Status Chris Wu Dari tersangka Menjadi terdakwa Proses dapat berjalan Selambat-lambatnya Selama tujuh hari Setelah itu Chris Wu akan ditahan Sambil proses penyerahan Perkara Dari jaksa ke pengadilan Untuk akhirnya Ditetapkan fonis Yang akan diterima oleh Chris Dan proses ini Bisa berjalan Sampai 6 bulan loh Dan terhitung Sampai hari ini Si Chris masih ditahan Sambil menunggu Keputusan akhir Dari pengadilan Banyak juga pengacara Yang berpendapat Bahwa Kisaran hukum Yang akan diterima Chris ini Adalah penjara Minimal 10 tahun lah Sampai maksimalnya Bisa seumur hidup Update yang gue tau juga nih 1 Agustus 2021 Semua akun Weibo Ofisial dari Chris Wu Itu sudah menghilang Karena terlalu banyak Direport sama netizen Bahkan patung lilinnya Di museum Madame Tussauds Itu sudah tidak ada juga Sudah hilang Dan media juga Terus melakukan Pembaruan Akan perkembangan Kasus ini Sampai yang terbaru Yang bikin gue kaget Kabarnya korban Chris Wu ini Ada yang berumur 12 tahun 12 tahun Wow Wah gila Predator The real predator Ini Dajal sih ini Hal ini nih Yang kalau misalnya Nanti benar terbukti Itu bisa menambah Berat hukumannya Si Chris Wu Dan update lagi Sudah cukup terjawab ya Pada postingan Sebuah kanal berita Di Cina Yaitu South China Morning Post Pada tanggal 9 Agustus 2021 Pada artikelnya Dikatakan bahwa Kasusnya Chris Wu Sampai jadi perhatian besar PKC Atau Partai Keberanian Cileh Wah PKC itu singkatannya Partai Komunis Cina ya PKC ini masalahnya adalah Partai yang sangat-sangat Berkuasa di Cina Gitu Budaya fandom idol Menjadi penyebab Sulitnya masuknya Pengaruh politik PKC Ke segmen remaja di Cina Dan fandom idol Diakini memiliki Pengaruh yang lebih besar Kasusnya Chris Wu ini Akhirnya digunakan Sebagai kasus percobaan Untuk menghancurkan Kultur fandom idol Yang tumbuh di Cina Oleh karena itu Si Chris ada kemungkinan Dijatuhi Hukuman mati Hukuman mati Gila ya Bener-bener Kasus ini Kita tunggu aja lah Perkembangan selanjutnya Dari pengadilan Bagaimana Sebenernya gue juga kepo Karena Seru gitu Alurnya nih seru banget Kayak Gila Tapi gue rasa juga ini Si Chris Wu Emang ada kelainan nih Kalau bener ya Kalau bener nih Kasus terbukti Ini ada kelainan pasti Mudah-mudahan Kalau bener Bisa diadili Dengan cara yang Seadil-adilnya Sesuai dengan Peraturan hukum disana Oke lah mungkin segitu aja dari gue Kurang lebihnya mohon maaf Dan mohon maaf juga Apabila terlalu serius Ya memang kasus ini Cukup seru gitu Sehingga membuat saya Sampai tidak sempat Mencari lucunya gitu Karena terlalu seru Untuk dilucukan Jadi kita harus membahasnya Secara agak-agak serius Silahkan tulis di kolom komentar Tambahannya Apabila nanti ada update-nya lagi Atau Silahkan koreksi gue Apabila gue ada salah Namanya juga Manusia pasti ada salah ya Oke lah Segitu aja dari gue Sampai berjumpa di video selanjutnya Kamu sahamida Still and always Deba